Halo, berjumpa lagi dengan Miss Auxen di Gemar Berbahasa Indonesia. Hari ini kita masih akan membahas tentang kalimat. Ya, apakah kalian masih ingat apa itu kalimat? Betul, kalimat adalah rangkaian kata yang memiliki makna. Pertama, kita akan mengenal subyek dari kalimat. Subyek adalah pelaku, orang yang melakukan kegiatan. Mari berkenalan dengan teman-teman baru. Yang pertama adalah Renata. Yang kedua adalah Belah Yang ketiga adalah Luki Luki Yang keempat adalah Tommy Tommy Yang kelima adalah Widodo Widodo Dan yang terakhir, yang keenam adalah Caca Caca Setelah subyek, kata berikutnya adalah kata kerja. Atau yang biasa disebut sebagai Predikat Predikat menunjukkan apa yang sedang dilakukan oleh subyek Terdiri dari kata kerja Beberapa kata kerja yang akan kita pakai hari ini adalah Baca 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 Cari 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 Cu 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 Dan kata Ba Wa Bawa Selanjutnya adalah Kata pelengkap Yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh subyek terhadap sesuatu Ini kita sebut sebagai obyek Obyek terdiri dari kata benda Contoh kata benda adalah buku Bola Baju Bolu Roti Sepatu Boneka Pikachu Sekarang kita akan melihat sebuah gambar yang ada di halaman 5 Ini adalah gambar situasi Kalian diminta untuk menceritakan gambar yang ada di halaman 5 menggunakan kalimat yang sederhana Kalian bisa menggunakan kata-kata yang sudah tersedia sebelumnya Atau kata-kata lain yang ingin kalian pakai Pada gambar ini ada 4 kupu-kupu Lalu Lalu Di ujung sini ada Renata 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 Bawa Pikachu Lalu 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 Apa lagi yang bisa kita ceritakan Ya, seorang anak laki-laki memegang bola, siapa namanya? Luki, Luki bawa bola Lalu, apa lagi? Ya, anak perempuan yang sedang membawa buku ini Kita bisa membuat kalimat misalnya, caca bawa buku Atau, caca bawa buku Bagaimana dengan sepatu? Warnanya biru, bisa kita katakan ada sepatu biru Atau mungkin kalian akan melihat rumah yang berwarna merah Atau si Widodo yang sedang Mau masuk rumah Atau melihat matahari yang bersinar terang Kalian bisa menceritakan apapun dari gambar ini Setelah kalian menceritakannya Pilih beberapa cerita atau mungkin kalimat yang sederhana yang bisa kalian tuliskan di bawah gambar tersebut Di sini Miss Auxen akan memberikan beberapa contoh Kalian bisa memilih tiga di antaranya untuk kalian tulis pada buku kalian Yang pertama adalah caca baca buku Atau ada sepatu biru Luki bawa bola Atau yang keempat Renata bawa pikaju Silahkan pilih tiga Dari kalimat tersebut untuk kalian tuliskan pada halaman lima Untuk selanjutnya kita akan beralih ke halaman enam Kita akan membaca kalimat Kalimat dan melihat apakah kalimat yang kita baca sesuai dengan gambar Jika itu sesuai Kalian diminta untuk memberi tanda centang pada kotak yang tersedia Miss Auxen akan membacakan beberapa contoh Sisanya nanti kalian bisa lakukan sendiri Nomor satu Luki bawa bola Kalimatnya adalah luki bawa bola Pada gambar ada luki yang sedang membawa bola Berarti kalimat ini sesuai dan kalian bisa memberikan tanda centang Nomor dua Ada kalimat Renata bawa pikaju Apa kalimatnya? Renata bawa pikaju Pada gambar apakah kalian melihat ada Renata membawa pikaju? Ya berilah tanda centang Kalimat yang ketiga Itu Tiga Kupu-kupu Bisa diulangi Itu Tiga Kupu-kupu Apakah kalian melihat tiga kupu-kupu? Kalau ya Beri tanda centang Kalau ternyata jumlah kupu-kupu bukan tiga Berarti Kalian tidak boleh memberi tanda centang Untuk kalimat ke 4, 5, dan 6 Kalian harus mencobanya sendiri ya Selamat mengerjakan Tetap sehat Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di pertemuan berikutnya